Setelah menjalani PKL atau praktek kerja lapangan selama 6 bulan, para siswa jurusan Tata Boga SMK Negeri Sato Palopo mempresentasikan hasil PKL dengan membuat berbagai menu hidangan andalan yang didapatkan selama mengikuti PKL di berbagai restoran dan hotel ternama yang ada di Sulawesi Selatan. Di dapur produksi SMK Negeri Sato Palopo, para siswa dengan penuh keterampilan mengolah ragam menu andalan dari berbagai restoran ternama. Di antaranya chicken katsu dari restoran Hotel Gamar Makassar, bian goreng dari PowerPoint Hotel Makassar, pasta dari Dead Twins Cafe, serta ragam menu andalan lainnya. Hasil olahan para siswa selanjutnya dipresentasikan dan langsung diberi penilaian oleh guru Tata Boga SMK Negeri Sato Palopo. Kepala jurusan Tata Boga SMK Negeri Sato Palopo, Ermi, menjelaskan kejahatan ini bertujuan untuk melihat sekaligus menilai langsung hasil yang didapatkan para siswa selama mengikuti PKL. Dia berharap agar siswa jurusan Tata Boga SMK Negeri Sato dapat meningkatkan skill serta kemampuan agar nantinya dengan mudah dapat memasuki dunia kerja khususnya bidang kuliner. Tanggapan saya itu saya sangat bangga dengan siswa-siswa kami yang mampu mempertikkan apa yang didapat di industri setelah kegiatan. Dan kemudian kami juga salat dengan mereka, proses mereka terhadap kegiatan pada saat ini. Sementara itu salah satu siswa Karina yang melaksanakan PKL di rumah seafood poncelai Mangako senang karena bisa langsung memperhatikan apa yang telah didapat saat menjalani PKL. Saya senang sekali karena sudah berhasil mencicipi masakan saya. Karena sudah melakukan praktek selama nambungan, bisa membuat udang rejanca, membuat boku, parape, parede, pelengwara, udang asam manis, kunci telur asin, itu kak. Selain berbagai jenis makanan dan minuman, ada juga olahan roti dengan berbagai varian rasa. Di antaranya roti jurn dan hot dog yang mengunggah selera. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dimulai pada 30 hingga 31 Januari 2023. Dari SMK Negeri 1 Kota Palopo, Jurnalis Koran Seruya, Nikal Ghandi mengkabarkan. Terima kasih telah menonton!